halo halo guys ketemu lagi kita di channelnya mister mister tasnya guys ke video kali ini kita mungkin lagi nih guys ini ada mainan dinosaurus ini bisa digabungin semuanya nih kayaknya kita lihat bakangnya ini ada 12345 ya guys ini bisa digabungin semuanya sih kayaknya ada si tiranosaurus ini ada sih si Brasio seuruh susah ada si Tirek sini siapa ya posis Tego nih Stego seharusnya guys ini harganya kisaran di 100ribuan aja ya guys ih mantep banget nih kayaknya Oke langsung aja guys kita coba buka dulu terus kita review kira-kira kita bahasnya kayak gimana nih nggak aja sih bagus ya guys kita buka dulu nih sebelah Oke kita langsung keluarin aja ini guys ternyata ada Oh ya ada stikernya guys Hai keren banget ya buat apa ya keren ini nomor 12 tiga sama empatnya guys jadi nanti ini si penduduknya singka editnya cuma gini doang guys tapi ini perlu banget ya posipun cuman segini guys cuma cucuil tapi Oh ini guys tuh sis Tego seurus Jadi kalau misalkan boleh gabungin semuanya harus dirubah dulu nih guys nih ada dicabut-cabut juga nih bahan-bahannya nih bagian-bagiannya terus ada dicobot-cobotin dulu nih jadi bisa dirubah nih bisa digabungin semuanya nih guys ini kayaknya sih agak-agak sulit ya guys kita langsung aja pretel ini guys tuh wah ini keren banget ya keren banget sini jadi kayak si pedangnya juga dapat dua ini juga ada bagian senjatanya nih guys guys kayak laser gitu guys ini kiri-kiri kanan ini kayaknya dapat dapat pedangnya nih gue bisa dicabut-cabut gitu guys pedangnya satu lagi tuh si t-rex si tiranosaurus nih guys copot oke si stego yang terakhir si t-rex ini kayak gini banget ya guys si t-rex nya wuat ini bisa dibuka nih keren mulutnya jadi kayak barong saya mukanya ini warnanya kuning sebelah ya cuma satu doang yang warna kuning ini guys mantep kita coba susun dulu nih guys oke kita cek dulu nih guys yang warna kuning atau si tiranosaurus ini nggak bisa dibuka ya si mulutnya beda sama si t-rex t-rex bisa dibuka ya mulutnya tapi ini perasaan banget ini pada keren gitu guys si bagian si tanduknya ini kayak kayak jadiin senjata gitu keren ini kakinya bisa digerak-gerak nilis ini beda banget sih bagian depan kaki sama si bagian belakang itu beda bentuk ya guys nggak konsisten jadi kalau misalkan yang satu itu full bagiannya bisa digerakin gini kalau yang belakang itu bisa ditekuk gini guys ngelalu min jadi dia nggak bisa gerak kebagian ini nih sini bagian si ekor yang ini jangan lepas tenis kepalanya coba dia cuman bisa ngomong doang nih guys ini kenapa ya ini dengan ekornya wuuh kepalanya guys jadi ini bagian kepalanya itu kayaknya harus dicabut nih guys nah ini jadi kalau misalkan mau dirubah jadi robot gede ini kayaknya jadi bukan partnya ini guys jadi ini bisa dilepas semuanya wajib ngebongkar nih guys Oke ini bagian tuh maju mundur gitu guys oke kita lanjut ke bagian yang lain guys ini komodoni bukan stasis tego ya guys ini kayak kayak stasis tego tapi modelnya kayak komodo gitu ini menurutnya kagak udah permane nih guys bisa dibuka nih ini yang kedua tuh kalau tadi kasih tirano bisa digeser gitu guys di badannya juga sama nih saya mundur aja mundur gitu untuk ekornya ini kakinya kecil banget sih ini kalau misalkan pendekin gini kayak aneh gitu bentuknya bagian tangannya kayaknya nih soalnya nih ada kayak jari-jari gitu kakinya ini lucu banget ya Indonesia naik turun ya nggak bisa digerakkan ke belakang depan-belakang semuanya semuanya kayak gini nih loh ini konoba ya mungkin kayak gini ya nah ini untuk ke bukan jadi bagian tangannya eh bukan kakinya guys ini dilepas nih si si duri-durinya ini guys nah ini Oh ini kalau misalkan ada hilang satu nih jadi agak repot nih kalau misalkan mau dirubah jadi robot gede tuh Oke kita lanjut si t-rex guys dengah turunnya ini bisa ngunci guys harusnya dia ada penguncinya nih jadi udah udah jadi pendek gini jadi gak kelihatan ini bisa dibuka nih mulutnya wah ini gede banget manggapnya wuah 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 jadi kayak unyil ya tangan kecil banget nih guys ini kepalanya gak bisa lebih nah ini kepalanya bisa dianggup-anggup guys coba bikin kakinya nah ini bisa di masuk ke dalam nih kakinya jadi setirek ini kayaknya sih kumplit banget ya dari bagian tangan kaki eh tangan kaki sampai kepala dia bisa gerak ya guys semuanya muter-muter tuh ekornya juga sama nih bisa ke belakang fisikanya bagian kaki ya dan kaki kalau misalkan dirubah jadi robot gede ini lekornya oke lanjut terakhir nih si Brontosaurus atau si Brasio Brasio seurus ini bisa digerakin nih Oh ini bisa guys jadi hampir semuanya bisa naik turun ya nggak isi badannya tuh si Brasio ini bisa juga nih guys jadi kayak naik ini kakinya nah kalau ini sih kerennya kakinya ya ini berbeda kaki sama tangan tuh bener-bener bisa gerak guys jadi konsisten ukuran yang sama nih nah ini juga karena ini hubungan ini hubungan ini tapi cuman bagian hernya doang guys kepalanya udah bisa nih tapi cuma sedikit guys kalau ngeliat dari gambarnya sih jadi per per model ini bisa jadi robot guys kita coba dulu sih bagian ini yang ini 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 kepalanya nih coba dulu guys nah ini jadi robot guys hehehe 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 adek banget ya Oh belakangnya nih mintip di belakang bronya aja deh jadi kayak rambut yang diikat gitu guys ini robot nih satu Oh senjatanya kayak ini bisa dipakai pas jadi robot aja ya guys tapi ini kayak saya dibuka gitu ya gini tadi pegang kakinya mana ya tangannya lihatnya gambar sih jadi nah ini bagian tapi nggak masuk nih guys dari gambar itu sih bisa ya harusnya depannya mana sih ini sih kalau misalnya ngeliat gambarnya ini ada kemasan belakangnya guys nah ini robotnya kayak gini bener kan tapi ini sebagian senjatanya kita beda di sebelah sini ini baru saja ini ya ini lubang itu dia nggak masuknya ini dipaksain begin guys nggak masuknya kekecilan guys lubangnya guys enggak ada lagi soalnya lubangnya bangin ya sama nih guys kita jadikan robot nih ini jadi robotnya ini guys kembang kepalanya mana ini sih versinya mereka kayak gini nih guys jadi si robotnya tuh kayak model aneh banget jadi kayak gini jadi si kepalanya yang ini guys Aduh kecauh bisa ngobong ya guys jadi karena ini nih mungkin ini main ini untuk usia 3 tahun ke atasnya guys jadi imajinasinya bener-bener ya karena kecil banget kita langsung yang ini tetep dulu ini cebut dulu jadi sih sampai semuanya Oh ini depannya nih ngomongin tangannya guys jadi kayak burung mungkin ya jika ada sayap gitu guys ini bener-bener di luar ekspektasi banget guys jadi robotnya jadi kayak enggak enggak berbentuk gitu guys terakhir nih si tiranosa urus tiranosa urus ini udah susah nih lagi ada bagian yang harus dibuka nih guys Oh ini kepalanya nih nah ini guys bagian mukanya nih katanya tuh bagian kakinya udah berkain nih aku udah jadi sebelah ya di gambar sih cuman gini-gitu doang guys jadi nggak ada yang ditambahin lagi kalau bagian tuh tiranosa urus ini mirip kan tangannya tangannya aneh banget sih bilang gua apalah kita coba lihat ini penasaran banget sih bagian sih stikernya ini pasangnya dimana ya mungkin nomor empat mungkin di sini ya mungkin nomor empat tapi di gambarnya juga enggak gak disulit tempelin sebelah mananya manat kita cek dulu nih gambarnya kita jadikan robot guys robot gede nomor satu ini kita coba guys si nomor empat dulu nih tiranosa urus tapi ini porsinya sih lumayan lengkap ya guys jadi mainannya bener-bener bisa dimainin bisa di ulit kulit gitu guys kemudian ini ya kena kena kepananya nih guys terus pesan banget ya yang begini pananya nih tempelnya kita lanjutlah kita rupa jadi robotnya ya guys kita coba lagi untuk sebagian ininya bagian kakinya full semuanya guys masuk Oh ini ada bagian ini ya guys contohnya nih kakinya bikinnya enggak ada ada pesanannya kaki itu yang lain kemerahan mencabut semua guys so nah ini ada ininya guys cantongannya nih kakinya kiri-kiri kanan-kiri bagian tangan Hai badannya guys badannya wah kepalanya dilepas ini enggak tahu nih bagian si leher si berhasilnya pesan gimana nih bagian badannya kepalanya kita copot buku pesan di sini guys itu tinggal sebagian tangannya tuh ada di si ini sih harusnya urus lepas dodanya guys tuh ini ada kepalanya ini buk ini bagian tangannya kok enak ya kiri kanan ini punya kedua ya udah nih guys kalau misalkan ini enggak ada cantolanya nih guys kembali keles aneh banget yang bagian ini jadi kayak di bagian belakang bener-bener tadi guys penuh pusing juga ya Oh ini ternyata guys ada ini jadi bukan dipasangin pencininya jadi bagian ini satu pilih nama pencinya guys dan 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 Terima kasih telah menonton! 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 begitu guys nyatanya gila tinggal sebelah lagi di belakangnya sih ini agak bingung juga ya posisinya sebelah mana ini tempelnya tuh Oh ini ada bolong gitu di sini jadi kayak nggak ada temennya gitu kalau misalkan lihat gambarnya sih nah ini harus ditempel di belakang sini ya tapi posisinya dia harusnya mungkin di sini ada lubang nih kecantolannya tuh nggak ada nih ada ada lubang guys kecuali kalau misalkan bagian belakang nih terlihat belakang juga nggak ada polos kita coba dulu yang ini ini senjatanya tuh si pedangnya di ditempel di bagian belakang sini guys aneh banget sih bagian senjata bagian kayak kayak model sarung gitu jadi ditempel ini main robot kebanyakan senjata ya Nah di belakang sih ini jadi gila ke sini kakinya sini nih tempel-tempel aja guys gimana dan lubang di situ persi nempel guys bagian kepala nih nah disini ini ini bagian senjata dibawah Pak nampil kebawah nilai cekor tapi ini masih keren sih tinggal ini ini sebelah lagi nih Oh kalau ini tetep ya guys jadi nggak tuh yang tadinya posisi dibawah sini jadi pindah ke atas nih tempelnya nih guys nah gini puter oke juga ya tinggal sisa dua nih harusnya sih ini posisinya di belakang sini ya guys ditempel cuman ini enggak ada enggak ada setempelannya sih harusnya kan kayak gini yang nempelnya Hai penyambung tapi dia nggak ada lubangnya nggak ada buat nyimpennya jadi penasaran banget ya udah nih dukanya di sini guys nah ini dimasukin ke bagian sini kayaknya nih ada lubang tapi enggak sesuai sama digambar tuh nggak masuk juga guys dia kayaknya salah nih kalau nggak apa-apa kalau misalkan kalian punya udah punya mainan ini guys yang udah tahu nih si dua ini kayak harus ditempelin dimana coba ketik di kolom komentar ya guys sebelum kita akhiri video unboxing robot dinosaur ini terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat semoga menghibur kita jumpa lagi di video selanjutnya ya guys terima kasih